Hai hai hai, jumpa lagi dengan Datu Henmit Di video kali ini kita akan memanfaatkan nimbah botol minuman menjadi kerajinan bros seperti ini Yuk simak tutorialnya Ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya Cara membuatnya Langkah pertama kita buat dulu lingkaran ukuran besar dan kecil pada kain flanel menggunakan pola yang sudah ada Langkah kedua tepian pada lingkaran yang besar kita jahit jelujur Jaraknya kita atur saja yang penting jangan terlalu panjang agar hasilnya ketika dikerut nanti lebih rapi Kalau sudah jadi seperti ini kita masukkan tutup botolnya Yang rata di bagian atas saja ya agar nanti bisa digunakan juga untuk landasan peniti brosnya Kemudian kita serut dengan ditarik perlahan agar benangnya tidak putus Setelah itu kita jahit mati agar tidak mudah lepas Nah seperti ini ya hasilnya Langkah selanjutnya kita gunakan renda sebagai hiasan tepinya Sebelum kita pasang kita jahit jelujur terlebih dahulu agar ketika dipasang hasilnya bergelombang Sembari melihat proses pembuatannya buat kalian yang belum subscribe channel ku segera subscribe ya Aktifin tanda loncengnya biar kalian dapat notifikasi apabila aku upload video yang baru Jangan lupa juga like, komen, dan sharenya ya Setelah jadi seperti ini kita tempel pada tepian tutup yang sudah dibalut kain flanel tadi Setelah jadi seperti ini kita tempel pada tepian tutup yang sudah dibalut kain flanel tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya bagian belakang kita tutup dengan flanel yang ukuran kecil Jangan lupa tempelkan juga peniti brosnya ya Perhatikan cara aku memasang penitinya teman-teman Untuk model yang lain kalian bisa cek dengan mengklik linknya di pojok kanan atas atau bisa juga cek di deskripsi box Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Renda sudah kita pasang sekarang kita tambahkan lagi pipa dan terakhir manik untuk hiasannya Perhatikan cara aku membuat pipanya ya Ini kita jahitnya jelujur juga ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pitanya ini kita bakar sedikit ujungnya agar tidak bertirah Langkah terakhir kita tempel pita dan maniknya Gimana nih menurut kalian? Bagus kan hasilnya? Mudah pula membuatnya Oke deh nantikan kreasi-kreasi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!